Intro Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Indri Teman-teman penasaran gak sih gimana caranya membuat rempeyek yang renyah nyata lama? Nah, langsung aja yuk kita simak tips-tips berikut ini Untuk membuat rempeyek kacang, kacangnya bisa disangrai terlebih dahulu Jika kulit kacang sudah mulai mengelupas, berarti kacang siap digunakan Sedangkan untuk rempeyek dengan kacang-kacangan bertekstur keras Seperti kacang hijau dan kacang tolos, sebaiknya direndam semalaman terlebih dahulu Adonan rempeyek harus encer dan ringan, seperti ini agar hasilnya tipis dan renyah Pastikan minyak panas sebelum dituang adonan, kalau tidak adonan bisa merosot ke dalam minyak Nah, biar rempeyek-renyah, jangan campur isiannya di dalam adonan Kita ambil 1 sendok sayur, baru kita isi dengan isiannya Gak perlu terlalu banyak, sedang saja Pastikan tuang adonan rempeyek di pinggir wajar Baru siram-siram dengan minyak panas sampai lepas Jangan tuang adonan di tengah minyak karena bisa jadi tebal dan keras Nah, jangan lupa disaring ya, biar gak berminyak nih rempeyeknya, seseo lovers Sebaiknya rempeyek ini disimpan dalam wadah bersih, kedap udara Supaya tetap tahan lama dan renyah Ini dia rempeyeknya di seseo lovers Kita coba ya, renyah banget gak ya? Renyah banget kan? Buat seseo lovers yang penasaran, tips-tipsnya jangan lupa untuk di-flap tekan ya Dan jangan lupa juga untuk like, komen, share, dan subscribe youtube channel Sajian Sedap Sampai bertemu di tips-tips berikutnya, bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax